Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat musbi yang dirahmati Allah Lajim diketahui bahwa solat diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad SAW Setelah adanya Isra dan Mi'raj Artinya, kewajiban solat baru ada setelah peristiwa Isra dan Mi'raj Ini disepakati oleh mayoritas ulama Meskipun mereka berbeda pendapat kapan waktu terjadinya Isra dan Mi'raj Lantas, bagaimana ibadah Nabi Muhammad SAW sebelum adanya kewajiban untuk solat? Apakah Nabi solat sebelum adanya kewajiban solat lima waktu? Dan berapa rokaat jumlah solat yang dikerjakan Rasulullah sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Perlu diketahui, kewajiban solat lima waktu memang baru muncul setelah Isra dan Mi'raj Tapi bukan berarti sebelum itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan solat Sebetulnya, kewajiban solat sudah ada sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj Solat diwajibkan kepada Nabi Muhammad sejak awal ia diangkat sebagai Nabi dan menerima wahyu pertamanya Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Ad-Daru Qutni Bahwa Jibril datang kepada Rasul ketika menyampaikan wahyu pertama dan mengajarkan Rasul wudu dan solat Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Daru Qutni Menurut Ibnu Isyak, kewajiban solat dimulai sejak Rasulullah SAW menerima wahyu pertamanya Bahkan, Rasul dan Khadijah sudah solat sebelum solat lima waktu diwajibkan Tidak hanya itu, para sahabat juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengerjakan solat dan berbuat baik Ini dipahami dari hadis yang dikutip oleh Ibnu Rojab Al-Hambali Dalam kitab Patul Bar-Insyaarah Sohiyah Al-Bukhari Dalam kitab itu, Ibnu Rojab menulis Ibnu Abbas berkata dari Abu Syufiyan tentang hadis Herakilius Bahwa Nabi SAW memerintahkan kami solat, jujur dan menjaga harga diri Riwayat ini terdapat dalam Sohiyah Al-Bukhari Menurut Ibnu Rojab, adanya riwayat ini menunjukkan Rasulullah sejak awal sudah memerintahkan umatnya untuk solat Berkata jujur dan menjaga harga diri Bahkan ia sendiri juga melakukan hal yang sama sebelum adanya kewajiban solat lima waktu Ibnu Rojab menegaskan Hadis yang menunjukkan Nabi mengerjakan solat sebelum Isro sangatlah banyak Lantas, berapa rokaat solat sebelum Isro? Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Perintah mengerjakan solat sudah ada sebelum peristiwa Isro Namun pertanyaannya Bagaimana bentuk solat yang dikerjakan Rasulullah SAW Berapa rokaat dan kapan saja waktunya? Merujuk pada penjelasan Ibnu Rojab dalam Fatul Bar'i Ulama berbeda pendapat terkait bagaimana solat Rasul sebelum Isro Tetapi yang paling penting Seluruh ulama ingin membuktikan bahwa kewajiban solat sudah ada sebelum Isro Ibnu Rojab menjelaskan Tetapi ada yang mengatakan bahwa solat yang diwajibkan pada Rasul Pada awalnya adalah dua rokaat subuh dan dua rokaat waktu malam Kotadah mengatakan Solat pertama kali adalah dua rokaat subuh dan dua rokaat Isya Dengan demikian Perintah solat pertama kali tidak langsung lima waktu Tetapi hanya dua kali sehari Yaitu dua rokaat di waktu subuh dan dua rokaat di waktu Isya Kemudian Masih timbul pertanyaan Kira-kira solat apa yang dikerjakan Nabi sebelum Miraj? Sebagai mana diketahui Sebelum Miraj Rasulullah SAW Berhenti di Baitul Maqdis untuk mengerjakan solat Hal ini seperti dikisahkan dalam banyak hadis tentang perjalanan Isra Miraj Rasulullah SAW Salah satu penggalan hadis tersebut adalah Kemudian Rasul masuk masjid dan solat dua rokaat Alimullah Al-Quri dalam Mikratul Mahfatih pada saat menjelaskan hadis ini mengatakan Maksudnya Solat tahiyatul masjid Secara lahir inilah solat yang diikuti oleh para Nabi Sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi imamnya para Nabi Merujuk pendapat mula Al-Quri Solat yang dikerjakan Nabi di Baitul Maqdis adalah solat tahiyatul masjid dan jumlah rokaatnya dua rokaat Dengan demikian Kewajiban solat sudah ada sebelum terjadinya Isra dan Miraj Meskipun jumlahnya tidak seperti solat lima waktu Begitu pula dengan kewajiban wudhu Cara wudhu dan solat ini diajarkan langsung oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!